Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian mata, bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat berperang melawan Hamas di jalur Gaza. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel, kan pada Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah tanggal 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tau Brosh, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum Asuta di Ashdot, menjelaskan diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan, di berbagai wilayah konsentrasi. Kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Brosh menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan berisiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan. Para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempuran di Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan prikiater sejak awal operasi pada tanggal 7 Oktober. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!